Kalian tau gak sih kalau vitamin itu bukan cuma untuk dibinum aja Tapi ada banyak banget loh vitamin yang dipakai di dalam kandungan skincare Dan pastinya punya banyak manfaat yang baik untuk kulit kalian Buat kalian yang penasaran nih vitamin apa aja sih dan manfaatnya apa aja untuk kulit kalian Keep on watching Hai semuanya ketemu lagi sama aku dokter Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Ingat ya kalau kalian gak perlu-perlu banget keluar rumah tetap di rumah aja Dan kalaupun kalian harus keluar rumah tetap patuhin protokol kesehatan Tetap pakai masker tetap cuci tangan tetap jaga jarak dan tetap jauhin kerumunan ya Dan hari ini aku bakalan bahas tentang vitamin-vitamin yang ada banyak banget di dalam kandungan skincare Dan apa aja sih manfaatnya buat kulit kamu Yang pertama itu adalah vitamin A atau retinoid Jadi retinoid ini seperti yang kalian udah tau mungkin Itu banyak banget manfaat buat kulit kalian Mulai dari mengatasi kerutan dan garis halus Bisa untuk mengobati jerawat Bisa untuk mengatasi flek-flek hitam Untuk mengatasi pori-pori yang besar Terus itu sebabnya vitamin A atau retinoid ini banyak banget dipakai di dalam kandungan skincare Vitamin yang kedua adalah vitamin B3 atau niacinamide Jadi niacinamide ini adalah salah satu kandungan skincare yang udah banyak banget dipakai Karena memang punya banyak banget manfaat Seperti bisa untuk mengatasi flek-flek hitam Seperti untuk melembutkan untuk melembabkan dan panthenol juga punya efek sebagai anti-inflamasi atau anti-peradangan Sehingga panthenol ini bisa membantu mengurangi tanda-tanda iritasi Seperti merah-merah dan juga perih di kulit Untuk vitamin yang keempat itu adalah vitamin C Jadi vitamin C atau ascorbic acid merupakan vitamin yang banyak banget juga dipakai di kandungan skincare Karena memang manfaatnya tuh bagus banget buat kulit kalian sebagai antioksidan Untuk menangkal radikal bebas Terus juga bisa untuk mencerahkan kulit Mengatasi flek-flek hitam Terus juga bisa menstimulasi pembentukan kolagen Dan juga punya manfaat untuk mengurangi gerutan dan garis-garis halus Yang selanjutnya yang kelima adalah vitamin E atau tokoferol Jadi tokoferol ini juga punya beberapa manfaat yang bagus nih buat kulit Yang pertama bisa melembutkan Terus juga bersifat sebagai antioksidan Terus juga bisa mengurangi kemerahan di kulit Dan juga bisa membantu memperbaiki skin barrier kulit kalian Dan untuk yang keenam itu adalah vitamin F atau linoleic acid Jadi linoleic acid ini punya beberapa manfaat nih Seperti untuk melembutkan Terus juga memperbaiki skin barrier yang rusak Dan juga bisa membantu mengurangi jerawat Dan itu dia vitamin-vitamin yang udah banyak banget dipake Di dalam kandungan skincare Dan memang karena punya manfaat yang bagus banget nih buat kulit kamu Dan sekian video aku hari ini Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.